Pancasila itu jiwa dan raga kita Ada di aliran darah dan detak jantung kita Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam santoh anda, salam Bela Negara Ayo Bela Indonesia aku, karena Indonesia rumah kita bersama Lagi-lagi kita bicara soal Bela Negara Mudah-mudahan tidak bosan dan harusnya tidak bosan Karena kalau dibicarakan memang bosan tapi harus diaplikasikan Nah, terkait dengan Pancasila Pancasila ini adalah ideologi negara kita, ideologi nasional Yang juga bisa diterima di kancah global Di beberapa podcast saya yang lalu Itu sudah saya buat dan mungkin silahkan dicari juga Nah, banyak sekali aksi atau program Yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan Pancasila Yang ini upaya membumikan Pancasila Bahkan ada badan khusus yang menangani Pancasila Yang ini BPIB Seperti saya Indonesia, saya Pancasila Ini juga sangat besar gaungnya Yang ini slogan yang dibuat dalam rangka pekan Pancasila tahun 2017 Bahkan Presiden Jokowi pada saat itu menegaskan bahwa Pancasila itu adalah jiwa dan raga kita Ada di aliran darah kita Ada di detak jantung kita Bahkan Pancasila adalah perkat keutuhan bangsa dan negara Pancasila itu jiwa dan raga kita Ada di aliran darah dan detak jantung kita Perkat keutuhan bangsa dan negara Ya memang walaupun kita bisa maklumi Memang masih ada antar teman Antar sesama warga negara yang gontok-gontokan di sosial media Saling buli, saling melaporkan dan seterusnya Ya mudah-mudahan setelah ini tidak ada Nah dulu waktu saya SD, SMP, SMA itu diwajibkan hafal Pempa Masih ada yang tahu mungkin Pempa Atau sudah tidak tahu sama sekali Nah Pempa itu adalah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila Yang isinya adalah 45 butir-butir Pancasila Dan ini adalah penjabaran dari kelima sila pada Pancasila Nah pertanyaannya mungkin banyak yang tahu Namun juga tak sedikit Yang mungkin tak tahu Tentang asal-muasal istilah Pancasila ini Nah akhirnya belajar lagi dan lagi setelah saya dapat kiriman 12 modul PKBN Apa itu PKBN? Pembinaan kesadaran bela negara Nah yang mengirimkan adalah Pak Toto dari Dijen Potahanan atau Direkturat Jenderal Pertahanan Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan sedikit demi sedikit ini akan saksir juga Bosan, bela negara melulu Jangan dong, ayo kita terus Bela negara lewat ragam profesi kita Indonesia adalah tumpah darah kita Tempat kita hidup, beranak pinak dan seterusnya Nah kembali ke Pancasila Istilah Pancasila secara estimologis Itu berasal dari Sanskerta dari India Merupakan bahasa kasta brahmana Sedangkan bahasa rakyat biasa adalah prakerta Nah menurut Muhammad Yamin dalam bahasa sanskerta Perkataan Pancasila memiliki dua Macam arti secara leksikal Yaitu panca artinya lima Dan sila Sila ini di ucapkan dengan vokal I Walaupun tulisannya pakai uai Pendek Nah ini artinya Batu sendi Alas atau dasar Nah sila Dengan vokal I panjang Itu artinya peraturan tingkah laku yang baik Yang penting atau yang senonoh Nah kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia Terutama dalam bahasa Jawa Dihartikan susila Yang memiliki hubungan dengan moralitas Oleh karena itu secara etimologis Kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila Dengan vokal I pendek Yang memiliki makna leksikal Berbatu sendi lima Atau secara harfiah dasar yang memiliki lima unsur Ada pun istilah Pancasila dengan huruf Dewanagari Bermakna lima aturan tingkah laku yang sangat penting Perkataan Pancasila sendiri Ini mula-mula terdapat dalam kepustakaan Buddha di India Ajaran Buddha bersumber pada kitab suci tri pitaka yang terdiri dari atas tiga macam buku besar Yaitu Dalam ajaran ajaran buddha terdapat ajaran moral untuk mencapai nirwana atau surga dengan melalui semedi Dan setiap golongan berbeda kewajiban moralnya Ajaran moral yang ada itu adalah Dasasila, Satasila, Satasila, dan Pancasila Ajaran Pancasila menurut Buddha adalah merupakan lima aturan larangan atau five moral principle yang harus ditahati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa atau awam Pancasila yang berisi lima larangan atau pantangan itu menurut isi lengkapnya Yang artinya karena ini bahasa Sansekerta adalah sebagai berikut Pertama, aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup Kedua, aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan Ketiga, aku bertekad melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila Keempat, aku bertekad untuk melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar Kemudian yang terakhir, kelima, aku bertekad untuk melatih diri menghindari segala minuman dan makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran dan kewaspadaan Nah, dengan masuknya kebudayaan India ke Indonesia melalui penyebaran agama Hindu dan Buddha Maka, ajaran Pancasila, Buddhisme pun masuk ke dalam kepustakaan Jawa terutama pada zaman Majapahit Perkataan Pancasila dalam kasanakus sastra anak-anak moyang kita Zaman keemasan ke Prabuan Majapahit di bawah Raja Ayamuru dan Mahapateh Gajah Mada Dapat ditemukan dalam keropak atau daun lontar negara kertagama yang berupa Kakawin, Syair Pujian Dalam Pujangga, istana bernama Empu Prapanca yang selesai ditulis pada tahun 1365 Di mana dapat kita temui dalam sarga yang berbunyi sebagai berikut Ini agak susah bunyinya Ada yang artinya Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan atau Pancasila Begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan-penobatan Nah, setelah Majapahit runtuh dan agama Islam mulai tersebar ke seluruh Indonesia Maka sisa-sisa pengaruh ajaran moral Buddha atau Pancasila Masih juga dikenal dalam masyarakat Jawa Yang disebut dengan lima larangan atau lima pantangan Dan ini terkait dengan moralitas Yaitu dilarang mateni artinya membunuh Maling artinya mencuri Madon artinya berjina Mabok artinya minum minuman keras Atau menghisap candu Main artinya berjudi Nah, semua huruf dalam ajaran moral Tersebut diawali dengan huruf M Atau dalam bahasa Jawa disebut Molimo Atau M5 Yaitu lima larangan Nah, Pancasila jika ditinjau secara historis Ini cukup panjang Perumusan Pancasila sebagai rasanya Agar Republik Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan Pada tahun 1943 Posisi Jepang semakin genting karena menghadapi pertempuran atau gempuran tentara sekutu Nah, di samping itu mereka juga menghadapi perlawanan di setiap daerah Nah, kemudian para pendahulu kita Atau para pendahulu dan pendiri bangsa Indonesia memanfaatkan situasi ini Mendesak Jepang agar bersedia memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia Desakan tersebut ternyata mendapatkan respon dari pemerintah Jepang Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaan kelak di kemudian hari Nah, untuk meyakinkan bangsa Indonesia terhadap janji tersebut Dibentuklah BPUPKI atau Badan Penelitik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Indonesia atau apa ya Dokuritsu Yunbi Tiyosakai pada 1 Maret 1945 Nah, anggota BPUPKI ini terdiri dari 60 anggota berasal dari Indonesia Empat anggota keturunan Cina, kemudian satu anggota keturunan Belanda Dan satu anggota keturunan Arab Nah, dalam salah satu sidang BPUPKI Tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945 Telah diadakan pembicaraan mengenai dasar negara Indonesia Nah, proses perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI Diawali dengan pidato M. Mohamed Yamin Kemudian pidato Insinyur Soekarno Hingga rumusan Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno Nah, dan ini dikenal dengan Biagam Jakarta Rumusan pertama Pancasila Itu dipidato Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 Yang menghasilkan lima asas dasar negara Indonesia merdeka Yaitu perikebangsaan, prikemanusiaan, priketuhanan, prikerakyatan Kemudian yang kelima, kesejahteraan rakyat Nah, rumusan kedua pada tanggal 1 Juni 1945 Pidato Bung Karno di sidang BPUPKI Menyampaikan alternatif rumusan lima sila versi Bung Karno Yaitu kebangsaan Indonesia Internasional atau perikemanusiaan Mufakat atau demokrasi Kesejahteraan sosial Ketuhanan yang berkebudayaan Nah, Pidato Bung Karno tentang Pancasila Sebagai dasar falsafah negara Yang dengan tegas mengusulkan Filosofis Grunschlag Untuk negara yang akan dibentuk Diterima secara aklamasi Seluruh anggota BPUPKI Dan menjadi keputusan BPUPKI yang bersifat mengikat Tidak lagi sebatas pendapat pribadi Bung Karno Bahkan, Pidato Stenografis Verslag Tersebut oleh panitia kecil Yang dibentuk BPUPKI Dijadikan sebagai bahan baku Untuk menghasilkan rumusan final Pancasila Nah, kemudian rumusan ketiga atau final Pada sidang tanggal 22 Juni 1945 Yang disusun oleh panitia 9 Menghasilkan rumusan Pancasila Yang dikenal sebagai piagam Jakarta Yaitu ketuhanan yang maesah Kemanusiaan yang adil dan berada Persatuan Indonesia Kerayatan yang dibimbin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyaratan perwakilan Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah, komposisi panitia 9 Itu sendiri terdiri dari Empat orang kelompok kebangsaan Yaitu Muhammad Atta Aleksandar Andres Maramis Terima kasihlah yang utama Jadi, jangan bosan belajar Jangan bosan untuk Apa namanya Mencintai sejarah kita Mengingat, mempelajari Dan menyebarkan ke Sesama kita Salam sehat selalu Salam Bela Negara Ayo Bela Indonesia aku Karena Indonesia rumah kita bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara